Pemirsa kasus ibu melahirkan saat tengah pepergian juga pernah terjadi di sejumlah moda transportasi. Beruntung kondisi ibu dan bayi sehat. 8 Juni 2015, seorang wanita berusia 29 tahun terpaksa melahirkan bayi perempuannya di atas kereta komuter lain jurusan Tanah Abang Duri yang tengah berjalan. Proses persalinan berlangsung di gerbong kusus wanita dibantu penumpang lainnya. Usai persalinan ibu dan bayinya langsung diturunkan di stasiun Duri dan dilarikan ke puskesmas. Takut menahan sakit selama 3 jam, Yeni akhirnya menyerah. Wanita muda ini terpaksa melahirkan di kapal motor speedboat KM Presidium jurusan Sesayap Tanah Tidung Tarakan 30 Juni 2015 silam. Awak kapal speedboat dan para penumpang sempat panik dan kapal langsung merapat ke dermaga terdekat. Dibantu seorang petugas medis dan para penumpang, proses persalinan berlangsung lancar. Yeni dan bayi laki-lakinya selamat. Proses persalinan yang tak biasa juga dialami Yati, warga Sumeneb, Jawa Timur. Di tengah perjalanan menuju rumah sakit umum Sumeneb untuk menjalani pemeriksaan, Yati justru melahirkan bayi laki-lakinya di atas kapal motor KM Catherine. Petugas pun berjuang menurunkan Yati dan bayinya di antara ratusan penumpang kapal yang berdesakan turun.